Hai hai hai, kembali lagi di channel AM Freekick. Nah, kali ini AM Freekick akan membahas tentang kapten dan legenda hidup Chelsea yang memberikan wejangan khusus buat bagus kahvi menjelang laga Garuda selek melawan Chelsea. Nah, kira-kira mas bagus di wejang apa ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel AM Freekick. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya, football lovers! Sosok bagus kahvi menjadi sosok yang banyak dibicarakan media Inggris. Bagus kahvi dan Supriyadi menjadi magnet bagi klub-klub Inggris, akselerasi dan sprint serta kekuatan mempertahankan bola menjadi salah satu hal yang pokok dari syarat untuk melanjutkan jenjang karir di Eropa. Nah, apabila ini sanggup dipertahankan dan digebleng lebih keras lagi, maka tak menutup kemungkinan bagus kahvi dapat segera merumput di Eropa menyusul Egy Maulana Fikri, Firza Andika yang sudah setahun terakhir berkarir di Eropa. Dennis Wise dan Dash Walker selaku pelatih kepala Garuda selek selama berada di tanah Britania Raya, mewanti-wanti agar bagus kahvi tidak cepat berpuas diri dan terus-menerus berlatih dengan giat menjaga kondisi tubuh dan tidak mengonsumsi banyak lemak serta menjauhi kehidupan malam. Pemain muda potensial biasanya tidak hancur karena dia kurang berlatih dan mengasah potensinya, namun karena kehidupan selebritas yang dijalaninya. Begitu ungkap Dennis Wise, kapten dan legenda hidup The Blues Chelsea, lawan yang akan dihadapi oleh Garuda Selection. Mas Bagus Kahvi ternyata pemuda potensial dan istimewa di mata Dennis Wise yang football lovers, seorang kapten dan legenda hidup Chelsea, sampai memberikan ujangan lho. Oke, sampai disini dulu ya football lovers, sampai ketemu di berita-berita selanjutnya. Dadah! 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 Dadah!